Kawasan ini merupakan salah satu bagian eksotis dari Gunung Papandayan. Sebuah padang yang menyajikan pemandangan pohon-pohon kering dan memberikan pesona keindahan yang eksotis. Inilah kawasan hutan mati, kawasan yang biasa dilewati para pendaki Gunung Papandayan sebelum sampai ke puncak Tegal Alun. Berdasarkan sejarah, hutan mati Gunung Papandayan bermula dari letusan Mahadasyat Gunung Papandayan yang telah terjadi ratusan tahun silam. Kira-kira terjadinya letusan tersebut pada tanggal 11 sampai 12 Agustus 1772. Karena hasil letusan, hingga mengakibatkan area sekitar 4 desa, rata tanah. Selain itu ada 3.000 penduduk sekitar area gunung, juga terkubur di danau vulkanik. Begitu halnya hewan peliharaan pun ikut terkena dampak letusan gunung. Bahkan seorang penulis dari luar negeri, Lee Davis menggambarkan dahsyatnya letusan Gunung Papandayan ke dalam sebuah buku yang berjudul Natural Disaster. Konon, mitos nama Gunung Papandayan itu berawal dari masyarakat sekitar, yang sering mendengar suara aneh ketika sedang melewati gunung tersebut. Suaranya seperti besi yang ditempa, atau dipukul, layaknya pandai besi yang sedang membuat perkakas. Setelah diselidiki, ternyata suara itu berasal dari kawah Gunung Papandayan. Kata pandai, artinya tempat menempa besi, atau pembuatan besi, jadi karena itulah, masyarakat sekitar, menamai gunung tersebut sebagai Gunung Papandayan. Terima kasih telah menonton!